hai oke pemirsa Jakarta kota kooperasi Jakarta dari dan untuk Indonesia dan sekarang saat dan pemirsa saat ini saya hasil besar berada di lapangan banteng Jakarta Indonesia tadi aku keliling luasannya Jakarta di sini selapas lain pasal baru ada dua tempat ibadah ada dan juga masyarakat ya dan tidak karena yang kita lewat tadi itu adalah terwonga silaturam ya saudara nanti aku akan coba masuk ke dalam ya setelah ini ya nah ini dia spotter suasana lapangan banteng Jakarta Cesar nih wah cocok banget ya setidak hanya selain jadi destinasi wisata terbaik aja di bukota khususnya warga kita sini dan ada ramahan menarik ya dari beberapa fasilitas khusus ramah anak disabilitas banyak lagi ya ada di sini ya oke kita akan explore lapangan banteng seperti apa ya hai oke oke sekarang saat ini gua lagi di sini di lapangan banteng ya saudara ya wah ada tulisan apa ini ya wah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang menaik peminat kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Kerajaan Netherlands menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut maka status quo dari keresidenan Irian Barat tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah pasca tangga penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia wah ini kutipan dari piagam penyerahan kedaulatan konferensi Meja Bunda 27 Desember 1949 silam ya nah di pantai pasifik di ujung Nusantara membujur Irian merengkuk dijajah menjadi koloni Belanda serakah melanggar janji asas manusia Irian pusaka Indonesia rakyat berjuang menyatukan bangsa rakyat bertempur menggambungkan Nusa Tujuman dalam bebas merdeka demi amanat proklamasi bahagia Irian di daulat Indonesia Muhammad Yamin Gedung Pemuda 12 Agustus 1995 ya nah selanjutnya nih kutipan waktu itu ya kita semuanya mengetahui kemerdekaan tanah air kita sebelum sempurna Irian Barat sebagian wilayahnya dari tanah air kita masih dijajah disana masih menetap penjajah imperialisme Belanda sehingga sebagian dari saudara-saudara bangsa kita disana masih berada dalam rantai belengku penjajah Senel Abidin Syah Gubernur Irian Barat 10 November 1908 eh Senel Abidin Syah Gubernur Irian Barat 10 November 1956 segala perairan di sekitar diantara yang dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia yang tidak memandang luas atau lebar yang adalah bagian-bagian yang wajah dari wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari perairan pendalam atau berairan nasional tangan yang berada di bawah Kedualatan Muntah Negara Indonesia Deklarasi Jondal 13 September 1957 kita sudah berada di titik yang tidak akan kembali lagi Point of no return kita maju terus pantang mundur sampai Irian Barat kembali ke tangan kita Jenderal Abdul Haris Raksudion Kepala Staf Angkatan dari Cibukupupul 13 April 1961 Pemerintah Indonesia tidak mau bicara lagi dengan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat dan kita menjalankan politik konfrontasi segala bidang kita hanya mau berhubung dengan Belanda di atas asa penyerahan Irian Barat kepada wilayah kekuasaan publik Indonesia Pemerintah Soekarno 17 Agustus 1961 Trikora dan kini karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonnya di tanah air kita Irian Barat dengan memecah bangsa dan tanah air Indonesia maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia juga yang berada di daerah Irian Barat untuk melaksanakan Trikomando Rakyat Presiden Pernama Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno di Jakarta 19 April 1961 Trikora gagal satu gagal penyentukan negara pun ke Papua pada menurut kolonial mengibarkan asam merah putih diri yang merek tanah Indonesia ketika persegi guna memperkenalkan kesatuan tanah air bang dan bangsa 0.5mm selamat menikmati 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 dan juga jaga NKRI sebagai berkat pembersatu bangsa agar bangsa Indonesia lebih baik ya doa membawa berkah bagi bangsa Indonesia doaku harapanku senyum tangisku untukmu Indonesia ku, semoga Indonesia mati, jaya dari laut darat dan juga di udara saya Hans Elber pamit sebelum menutup ujimai kita pada vlog kali ini jangan lupa subscribe seluruh laman youtube channel resmi hasilat like, share, dan komen sebanyak banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya dan follow us on twitter, facebook, instagram maupun official channel resmi hasilat untuk foto-foto menarik terbaru dan juga terbaik dari kami saya Hans Elber pamit, selamat berlibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih atas berdan anda, saya Hans Elber pamit dan juga rahasia